Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Ya Alhamdulillah Pada Kesempatan ini Sebuah kehormatan juga bagi saya Menyampaikan Pesan dan kesan kepada Para tuan-tuan Dan puan-puan para pejuang Buruh, pejuang rakyat Indonesia Yang hadir dalam kesempatan ini Semoga Konsolidasi kita ini Mendapatkan rahmat dan Ridho dari Allah SWT Sehingga apa yang kita perjuangkan Akan dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah SWT Saudara-saudara sekalian Bahwa Konsolidasi Yang dilakukan kali ini Hari ini jadwalnya ada di Kerawang Besok Di Banten Kemudian nanti di Tanjung Priuk Setelah Tanjung Priuk Balik ke Bekasi Setelah ke Bekasi mungkin ada di Bandung Bandung lantas kemudian nanti kita Mulai start Aksi itu pada tanggal 3 Agustus 2010 karena Akan ada juga agenda Long Mars Yang dipimpin oleh Ibu Sunarti Ketua Umum DPP SBSC 92 Itu dari Bandung ke Jakarta Nah Saudara-saudara sekalian Bahwa Kenapa Konsolidasi ini Terus kita lakukan Seperti yang disampaikan tadi Adalah untuk mendengarkan Aspirasi-aspirasi Dari tingkat perusahaan Jadi Kaumur Indonesia Hari ini Harus diberitahukan Terkait masalah agenda Tanggal 10 Agustus ini Sampai di tingkat perusahaan Maka sudah menjadi tugas Kita semua Yang hadir disini Baik di tingkat pusat Wilayah Cabang Maupun perusahaan Untuk terus Mensosialisasikan hal ini Sampai ke anggota-anggota Jangan hanya dikonsumsi Untuk kepentingan pribadi Karena itu sama dengan Onani Intelektual saja Onani gerakan Yang tidak sampai Kepada memberikan Pemahaman bagi seluruh Anggota kita Karena Tugas pengurus itu Adalah menyampaikan Informasi yang perlu Dikatui oleh anggota Dan anggota Memiliki hak Untuk mendapatkan Informasi Terkait masalah Perkembangan Setiap perjuangan Dilakukan oleh Serikat Pekerja Saudara-saudaraku sekalian Yang diramati Allah Bahwa Tadi saya sudah banyak Mendengarkan juga tadi Penyampaian-penyampaian Bagaimana Undang-undang Omnibus Law Undang-undang Cilaka itu Yang tadi secara Berapi-api Secara Membarah Tadi disampaikan Para orator-orator Di tingkat Apa Perusahaan Cabang dan wilayah Itu merupakan Kalimat yang Terus berulang-ulang Kenapa harus Diulang-ulang Agar kalian Paham Karena sesuatu Yang diulang-ulang Insya Allah Mudah-mudahan itu Nempel di otak-otak kalian Ketika otak kalian Sudah nempel Maka nanti akan Menguatkan hati kalian Dan akan Membakar semangat anda Untuk turun bersama-sama Pada tanggal 10 Agustus Itu harapan kita Dan itu Tidak perlu kita Merasa Minder atau apa Kalau misalnya Mengulang Atau mengutip Kata-kata dimana-mana Itu hal biasa Dalam hal Menyampaikan Intinya Bahwa agenda 10 Agustus ini Harus benar-benar Dipahami Oleh seluruh Kaum buru di Indonesia Dan rakyat Indonesia Bahwa betapa Jahatnya undang-undang Omnibuslo ini Betapa bereseknya Undang-undang Omnibuslo ini Betapa Brutalnya Undang-undang Omnibuslo ini Yang dilahirkan oleh Resim penindas hari ini Sudah-sudara Undang-undang Omnibuslo ini Selain bertentangan Dengan konstitusi Bertentangan Dengan undang-undang Yang ada selama ini Undang-undang Ketanda Kekerjaan Juga bertentangan Dengan ayat-ayat Tuhan Jadi Omnibuslo ini Sudah banyak Yang dia tentang Cuma hari ini Masih sedikit Perlawanan Untuk menolak Terhadap Kelahiran Undang-undang Jahannam ini Nah maka dari itu Aliansi Aksis Juta buruh Dengan kekuatan Yang dia miliki Dengan kekuatan Yang dia miliki Kita berharap Dengan kekuatan Kita sendiri dulu Kita maksimalkan dulu Dengan kekuatan Kita sendiri Ya kan Selain tentunya Berharap Ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Kalau bukan kita Siapa lagi Kalau kita Mau berharap Kepada pihak-pihak lain Yang hari ini Banyak sekali Melakukan Framing-framing Terhadap agenda 10 Agustus ini Maka Perlu kita Sadarkan Anggota kita Untuk melakukan Perlawanan Dengan kekuatan Diri mereka sendiri Dengan kekuatan Kita sendiri Antara itu saja Itu sudah cukup lumayan Dan kita berharap Ada bantuan Dari pihak lain Tetapi kalau orang-orang lain Misalnya datang membantu Ini Alhamdulillah Tapi kalau tidak Ya sudah kita sudah punya Kekuatan kita sendiri Kekuatan kita sendiri Itu adalah Pondasi gerakan ini Harus menjadi Pondasi yang kuat Bagi gerakan ini Karena gerakan Tanggal 10 Agustus itu Adalah gerakan Game dan Jus Antara kita habis Atau mereka yang Menang Itu Karena aksi ini Terlalu banyak Sudah sering kita Bahkan teman-teman Kasmi tadi Mendeklarasikan Setiap bulan Turun aksi Baik di daerah Maupun di nasional Itu juga terjadi Dan hampir setiap hari Di media sosial Sejak tahun 2019 Sudah menyatakan Penolakan undang-undang Omnibuslo ini Kenapa sampai hari ini Presiden Jokowi Maupun DPR Masih tetap percaya diri Bahwa undang-undang Omnibuslo ini Susah untuk dicabut Karena Perjuangan kita Masih tercerai-berai Perjuangan kita Masih sendiri-sendiri Perjuangan kita Itu tidak pernah Bersungguh-sungguh Yang ada hanya Lip service saja Datang aksi Ke ibu kota Depan pantu kuda Selfie-selfie Store muka Kedepan ketua umum Sudah itu balik kanan Kalau ada Anggota SB Seperti begitu Itu yang Kalau itu pengkhianat itu Itu duluan yang harus dibunuh Karena kenapa Dia dapat memancing Masa-masa yang ada Di Nanti di Jakarta Untuk ikutan balik Itu harus ditandain Jadi tugas-tugas Kopral besok Korlap-korlap Itu tolong Diawasi dengan baik Jangan sampai Sebelum ada Satu komando Untuk pulang Bubar Dia membuarkan diri Secara sukarela Secara mandiri Ini tidak boleh Karena begini Kita pakai filosofi Dalam sholat pun Dalam sholat saja Itu pasti ada pemimpin Dalam hal ini imam Ya kan Kalau imam bilang takbir Kita ikut takbir Rumah sujud Dan imam pun Bisa diinterupsi Kalau dia salah Oleh makmumnya Ya kan Itulah demokrasi Dalam sholat Yang kita akan Terapkan nanti Ketika pemimpin Bila maju-maju Jangan sampai Mas Arif takbir Allah Akbar Maju balik belakang Sudah tidak ada orang Apa kata dunia Regim makin bertepuk tangan Dia bilang nanti Ah ketuanya Omong doang Pimpinan-pimpinan Aliasi sejuta buruh Ini omong doang Aksi tanggal 10 Itu adalah Aksi eksistensi Eksistensi Serikat Bekerja serikat buruh Ini masih ada Di Indonesia atau tidak Kalian masih Mau dihargai atau tidak Kalau kalian Ingin dihargai Ya harus Berjuang maksimal Karena kalian Yang ada disini Adalah bukan orang-orang Yang termasuk Orang-orang yang menjilat Bukan penjilat Adalah Para aktivis buruh Yang memimpin Di tingkat perusahaan Yang memiliki anggota Yang harusnya Memberikan penyadaran Kepada seluruh anggota Dengan sesadar-sadarnya Untuk bangkit melawan Turun semaksimal mungkin Sebanyak mungkin Pada tanggal 10 Agustus Nanti di Jakarta Ini persoalan eksistensi Lu masih mau dianggap Apa kagak Apa ini pemerintah Apa ini negara Karena dengan undang-undang Omnibus lo hadir itu Itu sama sekali Rakyat sudah tidak dianggap Serikat buruh sudah tidak dianggap Ormas sudah tidak dianggap Yang dianggap Hanyalah Para pemodal-pemodal Yang ragu Sakan jabatan dan kekuasaan Itu Jadi kalau kalian masih diam saja Memang kalian patut Dijuluki ahli menderita Penitif nasib sejati Tidak usah berserikat Bubar saja kita berserikat Untuk apa Kalian hanya petang-petang-petang saja Di perusahaan Ya kan Mempermainkan dispensasi Kalau begini caranya Mempermainkan Uancos Nanti anggota menonton Dipakai apa Saya punya Uancos Dipakai makan-makan Dipakai ngopi-ngopi Terus undang-undang Omnibus lo masih berlaku Itu tanggung jawab Dunia akhirat Itu tanggung jawab Moral bagi seorang pemimpin Agar benar-benar amanah Karena saya tahu Kaum buruh itu adalah Kaum yang paling mulia Jangankan Uancos Jiwa raganya pun dia kasih Yang penting lo benar urusnya Tapi begitu sebaliknya Ketika lo gak benar urusnya Ya kan Siap-siap saja Kalian dibully abis-abisan Jadi ini Kita konsolidasi ini Untuk memberikan keyakinan Kepada seluruh kawan-kawan Yang ada di tingkat PUK PPA PK Ya kan SPTP Di tingkat perusahaan Untuk benar-benar Mensosialisasikan Sudah banyak Ada yang mau ganti hari Mau cuti Ada yang ini Memang pabrik pada tanggal 10 Agustus Itu dikosongkan saja Kalau masih ngirim-ngirim perwakilan Itu sama saja Tidak memberikan Daya tekan yang luar biasa Kepada rejim ini Untuk mencabut Kalian juga Hanya melihat Pemodal-pemodal itu Ngopi-ngopi Nonton kita Live streaming Di Apa Di stasiun TV Sambil tepuk tangan Artinya Gerakan kita Dianggap tidak ada Alias Nothing Mau Seperti begitu Jadi kalian harus sadar Bahwa yang kita lakukan Tanggal 10 Agustus ini Mengunci Urat nadi Jantung Daripada kapitalisme ini Jantung Daripada Pemodal-pemodal jahat ini Karena kenapa Ketika kalian Kosongkan pabrik Pabrik-pabrik itu Hanya jadi rumah hantu Tidak ada isinya Tidak bisa Memproduksi Baran dan jasa Tidak ada artinya Itu hanya gedung-gedung tua Yang siap direbohkan Begitu juga dengan Mesin-mesin pabriknya Kalau kalian kosongkan Itu hanya menjadi Besi-besi tua Besi-besi ronsokan Yang siap dikilok Begitu juga Uangnya pemodalin Tidak berputar Mereka tidak mendapatkan Keuntungan apapun Maka disinilah Dasyatnya Kekuatan buruh Ketika dia bersatu Ya kan Bersama kelompok lain Petani Peternak Nelayan Pedagang kecil Sama-sama Sebagai rakyat jelata Rakyat tertindas Rakyat yang menderita Oleh undang-undang Omnibuslo ini Bergerak bersama Melumpuhkan ini Republik Dengan datang ke Jakarta Beramai-ramai Sampai undang-undang Omnibuslo ini Dicabu oleh Rejim Jokowi Jahanam ini Tidak berubah Nasib suatu kaum Jika bukan kaum itu sendiri Yang mengubahnya Itu jelas itu Ya kan Jangan Kita betul Doa penting Tetapi Doa Tanpa usaha Itu sia-sia Usaha Tanpa doa Itu kesombongan Jadi harus dikawinkan Antara doa Dan ikhtiar ini Seperti sisi mata uang Dua hal yang sama sekali Tidak bisa terpisahkan Satu dengan yang lainnya Seperti yang tadi Dibilang Apa Orator tadi Yang dari GSB Yang perempuan itu Ya kan Kalau Hanya laki-laki yang demo Perempuan tidak demo Maka akan terjadi Kepincangan Dan kekuatan Buru perempuan ini Dasyat Perempuan ini Dasyat Tidurnya perempuan itu Bikin bangun laki-laki Tidurnya perempuan saja Itu bikin bangun laki-laki Apalagi perempuan itu Bangkit Bergerak Hancurkan tirani Lawan-lawan-lawan Modar itu BRS itu Hari itu juga Akan keluar Perpu Pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja Kemenangan untuk siapa Kemenangan untuk Rakyat Indonesia Ya kan Kita ini Dilindungi konstitusi Bukan partai politik Yang mengatur Kondisi bangsa ini Bukan Walaupun dalam Undang-Undang Bahwa Berdasarkan Parlement Threshold Berdasarkan Parlement Threshold Presiden Threshold Dia yang mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden Kewendangan penuh Banyak di partai politik Wabil khusus Partai politik Mengatasnamakan Atas nama ketua umumnya Jadi negeri ini Bukan diatur oleh Sembilan ketua umum Walaupun diatur Dalam konstitusi Karena konstitusi Yang diatas Pasal 1 Ayat 2 Keudulatan Di tangan rakyat Rakyat itu siapa Ya kita ini Kau Moro Jadi jangan takut Ya kan Hari ini Kawan-kawan Saksikan Kita mau demo Tanggal 10 Di media sosial ribut Apa yang ditolak Dari Undang-Undang Cipta Kerja Mestinya Didiskusikan dulu Biar paham Bullshit Diskusi sudah selesai Kau Moro ini Sudah jadi korban Sudah jadi korban Ngapain diskusi lagi Goblok itu Betul tidak Kalau kita sudah menjadi korban Ngapain Arek now Didiskusikan DIY Ya kan Belegu getama Goblok Jangan mau Di framing Seperti begitu Dan teman-teman juga Jangan mau terpancing Oleh isu-isu yang dikembangkan Oleh Regime hari ini Untuk menghambat Informasi Konsolidasi Tanggal 10 Agustus ini Dengan berbagai macam isu Termasuk itu Isu Apa itu Rumputnya Stadion Jis itu Jakarta International Stadium Kenapa Persoalan rumput Yang dipersoalkan Itu yang jadi Pertanyaan kecil Kenapa rumput Yang dipersoalkan Kenapa gunakan Staf-staf ahli Yang tidak mengerti Masalah rumput Dipakai Itu dagelan Itu sinetron Yang diciptakan Oleh Regime Untuk menghambat Aksi ini Saya kasih tahu Kawan-kawan Bahwa aksi Maraton Konsolidasi Dia dilakukan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buri ini Udah menggetarkan Istana Kita kemarin Ngumpul Di Bandung Di Cimahi Kemudian lanjut ke Awal Majalengka Kemudian ke Bandung Kemudian Kemarin di Bogor Hari ini ada di Kerawang Besok ada di Banten Kemudian nanti Akan ada lagi Di Tanjung Priuk Kemudian ada lagi nanti Tanggal 25 di Bekasi Ketakutan Regime hanya satu Dia ngeri Kalau buru yang ada Di daerah DKI Jakarta Jawa Barat Provinsi Banten Semua tumpah ruang ke Jakarta Nah bagaimana Sibukkan ini buru ini Dengan informasi Karena dia tahu Salah satu pengguna media sosial Terbesar Itu adalah Buru-buru pabrik Walaupun handphone-handphone jadul Dia tahu Jadi dia harus begini-begini Maka dari itu Kawan-kawan Hari ini ditonton Oleh sekitar 7 channel Live streaming Hari ini Itu tolong disebarkan Tolong disebarkan Bukan kita mau cari Like, share, and subscribe Bukan Agar supaya Informasi ini Sampai ke Polosok Desa Karena WA-WA group Kalian itulah Nanti akan Mengantar informasi ini Sampai ke Rakyat-rakyat yang ada di bawah Karena tidak mungkin Pakai WA-nya Jokowi Tidak mungkin Kita punya Nomor grup WA Dengan Pak Jokowi Tidak mungkin Ya kan Pasti se-level kita Grup-grupnya juga Ya se-level kita Agar level ini Sampai ke bawah Ya tugas anda semua Menyebarluaskan Dari pusat Wilayah Cabang Semua sebarkan Semua link ini Apapun yang kalian miliki Jadi gerakan media sosial ini Tetapi bukan Sekedar hanya Gerakan di media sosial Doang Nanti kita Dikira aktivis Medsos Tambah diketawain lagi Agenda kita Disebarluaskan Di Medsos Agar memberikan Pemahaman Pencerahan Pemberitahuan Kepada seluruh Indonesia Bahwa tanggal 10 Agustus nanti Akan ada Aksi besar-besaran Yang dilakukan oleh Aliansi Sejuta Buruh ini Untuk menduduki Jakarta Dengan tutupan Cabut Undang-Undang Omnibuslo Cipta Kerja Dan stop Pembahasan Eru Kesehatan Nah saya ulangi lagi Bahwa Undang-Undang Omnibuslo Cipta Kerja ini Adalah Kedolatan rakyat Secara lahiriah Yang sudah diserahkan Kepada kaum pemodal Kapitalis internasional Kepada Dari Indonesia Kepada mereka Eru Kesehatan Eru Kesehatan Eru Kesehatan ini Adalah Penyerahan Kedolatan Secara batin Kepada Kapitalisme global Kaum-kaum pemodal Yang ragus Jabatan Dan kekuasaan itu Jadi Menjadi rakyat Indonesia Kalau kita tidak Jegal ini Tahun 2024 Maka sudah Kehilangan Kedolatannya Lahir dan batin Mudah Rwaisyya Kalau tidak Memelawan Mati saja Bungkus saja Dirimu dengan Kain kafan Karena tidak ada Gunamu hidup Untuk apa Kamu hidup Itu menderita Allah menciptakan Kalian Keluar dari rahim Seorang ibu Itu dalam keadaan Suci Merdeka Terbebas dari Dosa apapun Bahkan Kalau laki-laki Dalam Islam Disambut dengan Dua ekor kambing Kalau perempuan Satu ekor kambing Semua bergembira Kalau anda lahir Di dunia ini Siapa yang menciptakan Dari anda menjadi budak Diri anda sendiri Pikiran anda sendiri Yang menikmati Perbudakan Yang menikmati Penindasan Yang jago Jadi alim Menderita Yang bodoh siapa Tuhan apa kamu Si anu goblok Kalau dicicing Wai Itu Iya kan Jadi Tuhan Menciptakan Menciptakan kita Menjadi pribadi-pribadi Merdeka Kita terjajah Karena kelakuan kita sendiri Menjadi orang-orang Penakut Bila takbir Takbir Allahu Akbar Tak biar sama HRD Aja takut Padahal Allah itu Allah Maha Besar Presiden kecil Jokowi kecil Ma'ruf Amin kecil Luhut Biser Penjaitan Kecil Gubernur kecil Iya kan Semua kecil Yang besar hanya Allah saja yang besar Jadi kalau kau takbir Baru kau takut sama HRD Itu orang-orang Yang termasuk Lalai dalam sholatnya Tidak selesai sholatnya Dia tidak meresapi Apa yang dia baca Itu baca surah ashab itu Allah amat membenci Allah amat membenci Apa yang kau katakan Tapi tidak kau kerjakan Sungguh Allah amat membenci Apa yang kau kerjakan Tapi tidak kau katakan Itu jelas itu Iya kan Jadi jangan anggap Sepele persoalan Iya kan Siap tidak nanti Siap gak nanti Aksi Tanggal 10 nanti Kalian harus tampil berani Modal buru hari ini Cuma satu kawan-kawan Cuma keberanian Keberanian Urusan nanti Gimana nanti Kumangkewela Tau juga kita ini Hidup Hanya untuk dua lubang Lubang kenikmatan Dan lubang kuburan Cuma itu saja Mau sekaya apapun anda Mau seapapun kondisi hidupmu Tetap hanya menuju Kedua lubang ini Lubang kenikmatan Dan lubang kuburan Sudah selesai Jadi Kalau kalian selama Kalian masih hidup Berarti kalian Masih dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berbuat yang terbaik Bagi dirimu Keluarga muda orang banyak Karena sebaik-baik manusia Adalah berguna Bagi manusia yang lain Itu hadis nabi Jadi kalau kau Dirimu saja kau urus Lemburmu saja kau urus Upahmu sendiri kau urus Itu namanya Onani individual Namanya Hanya menikmati Untuk dirinya sendiri Dan itu berbahaya Jangan-jangan ada Ada mengalami Kegangguan jiwa Jadi Kawan-kawan semua Pentingnya aksi hari ini Kita sosialisasikan Bersama-sama Karena itu tadi Kita harus memiliki Persepsi yang sama Kemudian kesadaran yang sama Kemudian Pentaatan yang sama Persepsi kita sudah sama Bahwa undang-undang Omnibuslo ini Dan error kesehatan ini Adalah produk yang bertentangan Dengan konstitusi Produk makar terhadap konstitusi Produk pengkhianatan Terhadap konstitusi Kita sudah clear disitu Dan atas dasar inilah Kita bersatu hari ini Memiliki Rasa yang sama Penderitaan yang sama Menjadi korban yang sama Yaitu korban undang-undang Omnibuslo Cipta kerja Dan nanti RU kesehatan Nah itu udah sama nih Framingnya sama Cuma Kesadarannya Belum sama Kenapa saya bilang Kita masih terpecah belah Ada yang kesini Maunya lewat negosiasi Ada yang kesini Maunya Lewat lobby-lobby Ada yang kesini Maunya lewat aksi Kalau negosiasi Dan lobby-lobby Saya bilangin Itu sudah kelewat Ya kan Itu sudah kelewat Sudah lewat halamannya Mungkin dia ada di bab Di bab satu Bab dua Tetapi Hasil daripada lobby-lobby Dan negosiasi itu Tidak menghasilkan Apa-apa Yang ada Malah semakin Menjadi-jadi Di rejim Undang-undang Omnibuslo Sudah digugat Sudah dididimu Berkali-kali Nekat Mengesahkannya Melalui undang-undang Nomor enam ini Sekarang ditambah lagi Karena dianggap Bahwa perlawanan Perjuangan Terhadap penolakan Undang-undang Omnibuslo kemarin Nomor 11 tahun 2020 Itu Dianggap biasa-biasa saja Maka sekarang Dikasih tes kedua Yaitu Coba dilahirkan RU Kesehatan ini Itu bukti Bahwa rejim hari ini Percaya diri Kalian adalah Ahli menderita Siap ditindas Siap menjadi budak Di negeri sendiri Kalian terima Titel itu Kalian terima Stigma itu Kenapa Karena kita Tidak bersungguh-sungguh Dalam perjuangan ini Ingat Menjadah-wajadah Siapa yang bersungguh-sungguh Pasti berhasil Lah kalau kemarin Demo-demo itu Tidak berhasil Berarti Demo kita belum bersungguh-sungguh Masih saja Pencitraan Wah bu ini bukan Pencitraan Tapi hasilnya mana Tidak ada Jadi tolong Kawan-kawan Setelah pulang Disini Ayo kita sama-sama Minimal dari hati kita Untuk benar-benar Bersungguh-sungguh Nanti melakukan aksi Tanggal 10 Agustus ini Agar kemenangan itu Datang Kalau kita Kalah lagi Berarti diantara kita Ada yang tidak bersungguh-sungguh Itu logikanya Begitulah logikanya Jadi jangan mengeluh Kalau kita udah berkali-kali Turun aksi Kok hasilnya Tidak ada Ya kalian Kalian itu Pergi demo Hanya untuk Mengugurkan Kewajiban Kalian turun demo Hanya untuk Eksistensi kalian Aja di media sosial Kalian demo Hanya untuk Memampatkan Dispensasi Dari perusahaan Itu kan Sama dengan Kau Munafikun Hitler ditanya Kalau kau punya peluru Siapa kau bunuh Yahudi Atau Ini Apa pengkhianat Apa dia bilang Hitler Ya saya Tembak adalah orang Jerman Yang menghindari Apa Perjuangan saya Karena kalau sudah musuh Itu udah jelas Yang tidak jelas ini Yang Munafik Kan ditukar dia Jadi nanti Orang seperti ini Statusnya seperti Tai Ngambang di sungai Tidak ke atas Tidak ke bawah Dia nanti Habis dati Dalam keadaan hina Hinanya dia Habis karena dimakan lelek Jadi jangan seperti begitu Kali ini adalah Pengurus-pengurus tangguh Saya tahu Kali ini adalah Pejuang-pejuang militan Ngapain capek-capek Jadi pengurus serikat pekerja Tidak dibayar Ya kan Wajarlah dapat Sedikit Mungkin Buang transportasi Dari COS lah Itu wajarlah tuh Ya kan Masa udah korban pikiran Perasaan Tenaga Kudu Apalagi ini Gaji juga buat Ibu di rumah Istri di rumah Masa mau dikorbanin juga Bisa silahkan 4 kali Udah diomelin buru Udah diomelin manajemen Pulang ke rumah Diomelin juga sama istri Kan kasihan Ya kan Belum lagi diomelin sama atasannya Karena tidak menjalankan instruksi Ya kan Jadi Kawan-kawan semua Kalian itu harus tadi Bersungguh-sungguh lah Karena siapa yang bersungguh-sungguh Pasti berhasil Sudah bukan lagi pakai kata Insya Allah ini mah Pasti Bukan mendahului Allah SWT Tidak Karena itu hukum alam Ilmu pasti Sama dengan rokok ini Saya lepas Masa saya bilang Insya Allah jatuh Ya pasti jatuh Ini hukum pasti Jadi dalam itu Ada hukum alam Ada ilmu pasti Ada ilmu walak Ya kan Yang jelas Yang tidak ada itu Ilmunya Yang tidak memiliki ilmu Yang punya ijasa palsu Itu yang pasti itu Yang punya ijasa palsu itu Tidak punya ilmu Kalau teman-teman Serendah-rendahnya teman Pasti disini Mau masuk kerja di perusahaan Pasti ijazahnya asli Tidak mungkin fotokopi Di legasi disir Dibilang asli Itu menipu namanya Nah begitu Kawan-kawan Jadi Saya harapkan Sekali lagi Kami mohon ini Sebagai pimpinan nasional Karena pimpinan nasional ini Sudah mati-matian Kalau dibilang tadi Ada yang bilang tadi Karena belum ditawarin aja Saya kasih tau aja ASB ini udah ditawarin banyak Cuma tidak enak disebutkan disini Ya kan Sudah ditawarin Tapi alhamdulillah Hari ini Pimpinan-pimpinan kalian Saya turut berbangga Dan senang berkumpul Dengan mereka-mereka ini Pimpinan-pimpinan ini Karena sampai hari ini Amanah istiqomah Mengembanan Tugas kita sebagai Pimpinan kaum pimpinan Indonesia Insya Allah Tidak ada cium tangan lah Dengan mereka Tidak ada itu Saya pastikan tidak ada yang cium tangan Dengan rejim penindas Kalau kita cium tangan rejim penindas Sama saja kita menyerahkan leher kita Untuk dipotong Ya kan Jawab sendiri Ya kan Itu Jadi Yang disampaikan tadi Bu Jumuridayat Kalau ketemu dengan rampok Masuk ke dalam rumah kita Itu harus diusir Dilawan Kalau perlu Sampai mati Karena orang yang mempertahankan haknya Orang yang mempertahankan Harta bendanya Orang yang mempertahankan Harga dirinya Dimatala itu tergorong Dalam keadaan jihad itu Jangan perampok Sudah tahu kita perampok Masuk ke dalam Kita saja negosiasi Tolonglah Gak usah bunuh saya Tapi kalian boleh ambil Mana yang kalian mau Ya kan Setelah ini pergilah baik-baik Saya tidak lapor polis Itu kan konyol Itu on itu Goblog itu Jadi tidak boleh lagi Kita berkompromi Jadi hari ini Aksi 10 Agustus ini Saya ingatkan lagi kawan-kawan Ini antara game dan joss Nasib serikat pekerja itu Dipertaruhkan Lo nanti masih ada Masih dianggap oleh pemerintah Atau sudah nothing lagi Udah mata mereka Kita nanti ini Kalau Omnibuslo ini Tetap eksis Maka serikat pekerja Serikat pekerja ini Siap-siap saja Nanti bangun monumen Masing-masing Iya kan Sekarang sudah dikasih Upah saja setengah mati Ini kemarin ada yang gugat Masalah kenaikan 1% Sampai sekarang Enggak beres-beres Kenapa tidak beres-beres Karena regulasinya Kita dikasih UMP UMK Iya kan Upah menuju pemakaman Katanya UMP Iya kan Upah menuju pemakaman UMK itu Upah menuju kuburan Nah itu Jadi kita ini Sebentar lagi Mau bukannya Seharusnya tugas pemerintah itu Mesejahterakan rakyat Indonesia Tapi dengan lahirnya Undang-Undang Omnibuslo ini Asli Menghabisi orang-orang miskin Bukan lagi Menghabisi orang-orang miskin Nah Sekali lagi Saya tekankan dalam kesempatan ini Bahwa Kaum buru Indonesia Dalam hal Menghadapi Keganasan Undang-Undang Omnibuslo Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Dan RUU Kesehatan Ya kan Ini mungkin Kurang ini Harus tambah lagi nih Kita menolak RUU Kesehatan Bukan persoalan Ini persoalan Persoalan teman-teman RTMM Tidak Kita Yang perokok Seperti saya Dan kawan-kawan lain Yang lagi ngudut Di belakang sana Kalau RUU Kesehatan Berlaku ini Begitu selesai merokok Langsung ditangkap polisi Kenapa? Karena tembakau Itu dinyatakan Sama dengan Narkotika Dan sat Apa Adiktif Tropika Jadi merokok itu Pelanggaran pidana Bayangkan Belum lagi Belum lagi Ratusan ribu orang Bahkan jutaan Pekerja rokok Yang memiliki Ijasa SD SMP Tapi SD SMP-nya Asli ini Ijasanya Ya kan? Itu Kehilangan pekerjaan Terus mau disalurkan Kemana? Mau disalurkan kemana? Yang orang-orang ini Sementara sekarang Rata-rata perusahaan Bekerja itu minimal SMA Atau SMK Dengan ijasa SD SMP Bekerja di pabrik rokok Mereka dapat upah Cukup lumayan Nah ini Ini juga menjadi Persoalan kita bersama Jadi mengerikan ini RUU Apa? Kesehatan ini Jadi Dalam hal ini juga Dalam kesempatan ini Saya ingatkan Oh saya ada Saya lupa satu Bahwa Teman-teman harus menjadari Bahwa dalam proses Pembuatan RUU Omnibus Law RUU Omnibus Law Cipta Kerja Dan RUU Kesehatan Ini Patut Diduga Sangat kuat Dugaannya ini Bahwa terjadi transaksi Korupsi dan gratifikasi Oleh kaum-kaum Pemodal Kepada pemerintah Dan DPR Maka dari itu Dalam kesempatan ini Saya sampaikan Ini mumpul live streaming Pak Firly Mungkin menonton ini Atau orang Mabes Polri Atau kejaksaan Yang menonton ini Saya Daeng Wahidin Presiden PPMI Dan sekaligus Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia Menyatakan di depan Kamera ini Bahwa Tolong Diusut tuntas Dugaan gratifikasi Dan Suap menjuap Transaksi gelap Terhadap Anggota DPR Ya kan Terkait masalah Pembahasan Pembuatan Undang-Undang Omnibus Lo Cipta Kerja ini Dan RU Kesehatan Kenapa saya nyatakan demikian Karena ketika kami Aksi bersama dengan Kawan-kawan RTMM Ya kan Dalam rangka menolak RU Omnibus Omnibus Lo Kesehatan Ketika kami datang Komisi 9 Dan panjanya Itu kabur Entah kemana Katanya rapat di hotel Nah ada apa itu yang di hotel Ya kan Tidak mungkin sekedar rapat Tidak mungkin sekedar Duduk-duduk Saja disana Gak mungkin Berarti Itu harus Anda usut tuntas Kalau Anda kemarin Yang tanya kepada saya Seorang penyidik Anda bawa bukti enggak Wih KPK Kau itu punya alat Kau punya kemampuan Kami ini kasih informasi Kau usut dengan kekuatan kau Percuma kau dibayar oleh rakyat Kalau tidak kita demo juga KPK Ini mumpung banyak kasus korupsi ini Kasus BTS banyak Arun Masiku belum ditangkap Sampai sekarang Belum sembako Belum lagi dana COVID Banyak melibatkan Kita demo juga KPK Kalau perlu kita bakar itu KPK Kurang ajar Ya kan Bisa hanya tangkap-tangkapin rakyat Ya kan Tapi saya tidak salahkan Kalau misalnya Pejabat-pejabat daerah Berikut dengan Aparat-aparat disana Misalnya kayak Brimo menjaga kalapasawit Itu Itu menurut saya Tidak Tidak salah juga Karena itu adalah instruksi Daripada Presiden Jokowi sendiri Untuk mengamankan Semua bentuk investasi Jadi yang salah hari ini Adalah Resim Jokowi Udah Jadi semua persoalan ini Yang salah hanya satu Yaitu Bapak Jokowi Dodo Demikian dari saya Saya akhiri Bila itu ikhwaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hei Doboro Hei Doboro Hei Doboro Hei Doboro Yang melawan Yang tidak melawan Temannya Jokowi